Salam sejahtera saudara sekalian, salam damai buat kita semua Hikmat Tuhan pada hari ini menyapa kita dan seluruh umat dengan tema Menang dalam pencobaan 1 Korintus 10 ayat 13 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Saudara-saudara Ketika seseorang sedang mengalami kejayaan Dengan tubuh yang sehat Mereka akan selalu merasa kuat Dan merasa bisa memenangkan segala yang mereka kehendaki Namun ketika kejayaan telah berlalu Dan kesehatan pun mulai pudar Maka mereka mulai merasa lemah Apalagi ketika pencobaan datang jeli berganti Dan penyakit pun mulai bermunculan Kekuatan yang awalnya ada Ketika jaya dan sehat Tiba-tiba hilang tanpa bekas Jika itu yang kita rasakan Maka itu berarti kita sedang mengandalkan kekuatan manusia Sebab orang yang mengandalkan kekuatan Allah Akan tetap tegar Dan tidak pernah kehilangan kekuatan Baik ketika sehat Maupun ketika sakit Ketika jaya Maupun ketika dalam pencobaan Alkitab dengan jelas mengatakan Bahwa pencobaan-pencobaan itu Tidak akan melebihi kekuatan manusia Bahkan Allah tidak membiarkan kita Dicobai melebihi kekuatan kita Ia akan memberikan jalan keluar Supaya kita bisa menanggungnya Misalnya Di masa pandemi covid sekarang ini Allah memberikan jalan keluar Supaya kita selalu memakai masker Mencuci tangan Dan menjaga jarak Sadarkah kita Bahwa kita diciptakan Sesuai gambar dan rupa Allah Itu berarti Kita tidak diciptakan Untuk kalah dalam pencobaan Kita diciptakan Untuk belajar sesuatu Supaya menjadi kuat Di dalam pencobaan Kita adalah produk dari Allah Yang kualitasnya Yang kualitasnya tidak diragukan Pencobaan-pencobaan yang ada Terlebih di masa covid Akan menjadikan kita Lebih kuat Lebih kreatif Dan lebih inovatif Jangan menyerah Jangan menyerah Dan jangan berhenti Hanya karena covid Setiap orang Mau tidak mau Suka tidak suka Harus belajar Untuk menjadi lebih kuat Lebih sehat Dan lebih cerdas Dalam menyikapi Masalah ini Memang Ini adalah Masalah besar Masalah yang mendunia Namun Semuanya itu Tidak akan Melebihi Kasih Allah Yang jauh lebih besar Tuhan itu Maha besar Berbahagialah Ketika Kebesaran Tuhan itu Ada di dalam hati kita Sehingga kita Tidak akan Pernah menyerah Seorang petinju Pernah mengatakan Bahwa yang ia takutkan Bukanlah orang yang Berbadan tinggi besar Melainkan Orang yang Tidak pernah Menyerah Mari kita berdoa Ya Allah Bapak Di dalam Yesus Kristus Oleh roh kudus Kami bersyukur Boleh merasakan Anugerahmu Hingga saat ini Engkau telah Menjadikan kami Segambar Denganmu Sehingga kami Menjadi Mahluk mulia Dari semua Yang kau Ciptakan Ampunilah kami Ketika kami Jaya Kami merasa Kuat Namun ketika Dalam pencobaan Kami merasa Lemah Kami mengandalkan Kekuatan manusia Yang bisa Berubah-ubah Sesuai situasi Dan kondisi Akhirnya Kami kalah Dalam pencobaan Tolonglah kami Agar selalu Mengandalkan Kekuatanmu Ya Allah Yang selalu Stabil Dan tidak Pernah berubah Di dalam Situasi Apapun Sehingga Kami Dimampukan Untuk Belajar Dan menjadi Kuat Di dalam Setiap Pencobaan Tuntunlah kami Pada hari ini Untuk terus Berjuang Di tengah Tantangan Dan perkumulan Yang ada Terima kasih Ya Tuhan Engkau Engkau lah Allah Yang setia Yang penuh Kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Semoga Tuhan Memberkati kita semua Dan sampai jumpa Pada renungan berikutnya